Intro Jadi ada lingkungan kerja yang membuat stres dan bagaimana, apakah ada kriteria lingkungan kerja yang seharusnya ideal nih Mbak Azima supaya betul-betul membuat dan menciptakan kondisi well-being bagi karyawannya supaya dia tetap produktif Baik Mas, maaf Jadi salah satu yang bagi Mbak Baca itu sebanyak 70% katanya menjadi tidak termotivasi untuk kerja karena kayaknya merasa salah di lingkungan kerja, maksudnya salah pemilihan pekerjaan Jadi keminat, terus yang kedua memang karena kekecewaan, rasa frustasi, kecewa karena upahnya yang mungkin tidak sesuai dengan beban kerja atau memang upahnya tidak bisa memenuhi, tidak bisa memenuhi keseharian Dan yang paling banyak memang dari salah satunya juga banyak apalagi ya mungkin yang dirasakan lingkungan kerja yang mungkin kotor, bau atau hambatan ya, hambatan komunikasi dengan pimpinan dan kolega juga bisa Nah kayak kemarin mungkin Mas saya merasakan nih, kita sharing-sharing Jadi ada paket tuh ya, paket yang harusnya sudah nyampe satu minggu sebelumnya eh tiba-tiba terlambat, sedangkan paketnya sudah dibutuhkan gitu ya terus Azimah kesanalah ke kantornya gitu kan Loh kenapa nggak dipakai gitu, nggak diantaringan ternyata dari adminnya sendiri mengatakan bahwa si kurirnya ini yang harus mengantarkan tidak masuk selama satu minggu gitu Nah jadikan itu ada mungkin ada stres kerja di dalam situ yang tidak sesuai terus juga dilihat ya lingkungannya kotor dan segala macam Akhirnya terjadi stagnansi atau stagnansi produktivitas kerja Jadi stagnan berarti tidak berjalan dengan baik Nah si karyawannya tidak lagi memberikan jasa yang seharusnya diberikan Karyawannya tidak lagi menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan gitu Jadi ada stagnansi dalam sana ketika lingkungan kerja menjadi sumber stres atau menjadi stresor-stresor para karyawan ini Jadi tidak lagi produktif Nah dalam kondisi seperti itu Mbak apa yang harus dilakukan ketika misalnya ketika bekerja di sebuah perusahaan yang kita merasa upahnya kok di bawah standar kemudian jenis pekerjaannya kok nggak sayah banget gitu ya nggak sesuai dengan passion misalnya lingkungan kerja yang kurang sehat tadi disampaikan kemudian juga hambatan komunikasi dengan pimpinan kolega Resign mungkin menjadi pilihan tapi mendapatkan pekerjaan baru bukan sesuatu yang mudah saat ini Mbak Nah apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan ke track yang benar supaya kita bisa produktif itu memungkinkan atau seperti apa Mbak Azimah menyikapinya Oke Mungkin kalau sudah sebelum ke sana ya Mas ya berarti kan kalau sudah di dalam kondisi lingkungan kerja yang tidak kondisif seperti itu kan ini terjadi tadi stagnansi produktivitas kerja ya otomatis tinggal kayaknya menunggu waktu nih perusahaan atau lembanganya gulung tikar gitu kan Oke Akhirnya mengalami kebangkrutan ya itulah mungkin pihak suatu lembaga atau pihak perusahaan mungkin bisa sedikit memperhatikan kondisi kesehatan mental dari karyawan-karyawan terus apa yang bisa dilakukan dari perusahaan-perusahaan ini atau dari suatu lembaga tertentu otomatis yang paling pertama sebenarnya simple ya kan Azimah juga mungkin pernah mengalami stagnansi produktivitas kerja ini dan kayaknya semua orang akan mengalami stagnansi produktivitas kerja ini entah dari penyebabnya apa itu masing-masing tapi kayaknya Azimah pun juga merasakan dan kayaknya sepertinya semua orang akan merasakan itu yang paling pertama ketenangan sih Mas ya butuh dari karyawan ini kan butuh yang paling pertama ini tenang dulu gitu ya nggak mas butuh kan pertama ketenangan dulu nih mungkin dari kondisi karyawannya itu sendiri butuh ketenangan dulu terus yang selanjutnya mungkin yang paling pengalaman juga ya Mas ya ini Azimah akhirnya bicara pengalaman sebenarnya butuh komunikasi yang baik diantara pimpinan, kekaryawan, dan diantara karyawan maupun kekaryawan jadi sebenarnya kalau ada hak dan kewajiban ada deskripsi tugas yang jelas dan itu sudah diomongkan di awal itu sudah dikomunikasikan di awal itu akan berjalan lancar itu akan lebih penerimaan dari si karyawan oh hak saya seperti ini, oh sorry ini tuntutan saya ternyata seperti ini kewajiban saya ternyata seperti ini walaupun di luar kewajiban ketika diomongkan di awal itu akan mengenakkan ya nggak sih Mas ya kan itu akan lebih legowo menerima daripada eh tiba-tiba tiba-tiba apa yang diomong di awal nggak sesuai sama yang terjadi jadi kan kita juga tidak ekspektasi tidak membiasakan sorry, tidak menanggulanya apa yang terjadi ketika tidak ada omongan itu tadi jadi itu sih Mas Kiat-Kiatnya jadi kalau harus tenang dulu berarti Mbak Azimah ya silahkan setiap orang mungkin punya cara iya kebutuhan, kebutuhan karyawan, melihat kebutuhan karyawan iya semua orang punya cara yang berbeda-beda untuk mencari ketenangan tersebut silahkan cari ketenangan itu ya dengan caranya masing-masing kemudian sebetulnya komunikasi yang baik antara pimpinan tentang job description kemudian kerjaan yang harus dilakukan gitu ya cuman kadang-kadang ini Mbak apa namanya ada satu masa di mana pekerjaan atau perusahaan menuntut karyawannya melakukan pekerjaan yang ekstra sebagai tuntutan loyalitas gitu ya jadi di luar job desk yang sudah ada itu ya diminta misalnya lembur sedikit ya tidak ada bayaran misalnya nah sampai batas mana seorang karyawan bisa menerima itu untuk memastikan bahwa kesehatan mentalnya terjaga di sisi lain di saat yang sama juga tidak mengganggu produktivitasnya Mbak baik sebenarnya karena itu tadi yang kita bilang kita bahas ya Mas di awal kan mau keluar juga mungkin bisa keluar tapi tidak semudah itu buat mencari pekerjaan jadi masing-masing manusia karyawan manusia normal itu akan memahami juga ini kondisinya tertentu jadi tidak semudah itu buat mencari pekerjaan lain walaupun di dalam pekerjaannya saat itu kayaknya beban beban kerjanya tinggi gitu beban kerjanya tinggi jadi akan alangkah karyawan ini juga akan apa namanya dengan senang hati gitu untuk mengerjakan walaupun ini mentalnya ini dipotong-potong terus ini kayaknya di disak-desak terus ini gitu kan mungkin untuk 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 menanganinya itu lagi sih kembali lagi keseimbangan jadi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi walaupun ada masalah pribadi di karyawannya terus mengakibatkan produktivitas kerja berkurang mungkin alangkah baiknya juga pihak perusahaan ataupun pihak pimpinan gitu membantu gitu ya mengatasi masalah masalah yang dalam karyawan termasuk untuk juga menunjang kesehatan mental karyawan tetap stabil kemudian tetap bekerja walaupun ada masalah pribadi oke jadi yang pekas sebetulnya bukan hanya karyawan tapi juga perusahaan ya untuk melihat memetakan kira-kira ada masalah enggak nih karyawan tersebut pribadinya sehingga ya demi menjaga produktivitas ya ketika ada masalah bisa dimitigasi supaya tidak bertambah berat dan bisa dibantu diselesaikan jika memang perusahaan punya kewenangan untuk intervensi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati